Beralih ke informasi lain, sidang lanjutan kasus kematian Hari Yanti atau Rian, mantan Sekretaris Direktur PTXL Aksiata siang dikembali digelar. Di hadapan hakim, terdakwa sempat menduding jika ibu korban pernah mencabut perkara dan memaafkan semua perbuatan terdakwa saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Andi Wahyudin terdakwa pada kasus pembunuhan Hari Yantira alias Rian, mantan Sekretaris Direktur PTXL Aksiata, kembali menjalani sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Garut, Kamisiang. Agenda sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Elin Pujiastuti, mendengarkan keterangan dari saksi yaitu ibu korban Rian bernama Rukmila. Terdakwa menyatakan keberatan atas kesaksian Rukmila. Bahkan menuding ibu korban pernah membuat surat pernyataan mencabut perkara saat terdakwa menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pertengahan 2015 lalu. Namun hal itu dibantah Rukmila dan balik menuduh terdakwa telah berbohong. Salah seorang anggota keluarga korban sempat shock saat jaksa penuntut umum membacakan kesimpulan hasil visum jasad korban dari Rumah Sakit Kartik Aksi. Ada, saya cuma ngatakan ya minta kasih tahu di mana anak saya berada gitu. Tolong kasihanilah ibu gitu. Jadi itu penyatangannya bohong gitu? Iya. Terus tadi kan katanya ibu juga menandatangannya itu gak benar? Enggak, gak benar itu. Pada sidang berikutnya jaksa akan menghadirkan saksi tambahan sesuai permintaan keluarga. Dipertimbangkan nanti yang jelas, kita ini kan mencari kebenaran material dalam hal ini. Saksi-saksi itu kalau nanti perlu akan kita ungkap, akan kita panggil. Apalagi saksi yang bisa memberikan terang sesuatu perbuatan bidan. Kasus pembunuhan ini tak sengaja terungkap saat upaya pemalsuan dokumen kendaraan milik korban oleh terdakwa AW. Terdakwa AW menghabisi pemilik mobil yang tak lain adalah Harian Tira alias Rian di kamar Hotel Cepeganti Tarogong Garut, Jawa Barat, Oktober 2014 silam. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.